Sekarang kan industri bola berkembang sedemikian rupa sehingga saling transfer pemain, saling jual pemain. Kalau dalam konteks jual-beli pemain itu apakah diperbolehkan? Sebenarnya yang diperjual-belikan itu keahliannya, bukan manusianya. Manusianya tetap bebas. Jadi menurut Helmat Abi itu tidak ada masalah, karena kita bukan menjual orang. Bisa saja kita, seorang yang bekerja dalam satu perusahaan, kita minta dia bekerja di tempat kita dengan bayaran yang tertentu, itu boleh-boleh saja. Karena bukan yang dijual, bukan manusianya. Bukan manusianya. Abi ini juga, oh ya, berarti kemudian ekses negatif tadi selain judi juga perbuatan maksiat pengaturan skor. Ini pertanyaan dari Nurazis, apakah pengaturan skor itu? Itu tidak benar. Itu penipuan. Penipuan. Dari Yesi, bagaimana menurut Abi tentang fans-fans sepak bola yang sering bertindak anarkis? Itu, apa ya, orang bodoh. Gitu ya Abi? Dia tidak menghayati sepak bola. Permainan sepak bola itu harus sportif dan harus disadari bahwa bisa ada yang menang, bisa ada yang kalah, dan bisa imbang. Jadi tidak harus kita emosional. Okay.